Oke halo semua yang ya video kali ini bakal ini coy kita bakal coba buat lawan nobel ini ya si denbir coy dan ya ini bukan punya saya karena saya enggak punya advan royale camp dia punya si ini si vajar ya jadi anggota klan dan kalau kalian mau gabungkan bisa aja langsung yang namanya besling jadi server satu tempat di Fairy Hill ya dan ya di luar ini lagi petir banget loh pasti dah tapi nggak apa-apa biar ntar pas saya ngomong gua itu biar ada soan efeknya ya biar saya gua usah tambahin soan efek-soan efek lagi deh jadi iya nggak apa-apa asal gak kena saya sih nggak apa-apa ya tuh kalau saya nggak terus dia bakal masuk atau enggak tetapi ini keras banget loh tapi iya saya bakal coba buat lawan ini denbir dan ini kita bertiga sama si vajar yang punya advan royale campnya plus is gc anggota klan juga ya jadi ya gitu aja dan kita bakal coba aja langsung lawan ini dia Nobel level 57 di novel Nobel baru juga ya saya belum pernah lihat ini soalnya saya cuma pernah lihat ini kayaknya dimana ya kayaknya saya pernah lihat kayak wajahnya gitu tapi saya nggak tahu dimana cuma ini Nobel baru sih soalnya saya nggak pernah lihat deh mirip kayak si ini Rhinodel apa kemarin itu ya dan yang ini saya pakai senjata-senjata aneh karena iya sebiar gak malas jadi saya pakai senjata-senjata yang belum pernah saya pakai ya oke dia serangannya mirip tuh itu hujan esnya diri dia juga ya oke dia ini cek em serangannya mirip ini kayaknya Frostbear ya Nobel Foster apa yang kayak nyakar-nyakar gitu berdiri bertemu nyakar-nyakar deh dan ini keren banget dok tuh mukanya mirip monyet cek si denbir ini ya denbir dinbir 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 ya itu ya mukanya mirip monyet cuman ada tanduknya panjang banget dan bilangnya dia beri atau apa namanya kalau berduang ya dia beruang bentuk badannya doang yang beruang cek ekornya dia beda sih keren sih Nobel ini sih saya nggak tahu tersekinnya ini kayak apa kalau jadi pet ya tapi ya ini bakal dikasih katanya karena iya dia pengen peternya tapi iya sebuah betul-betul saya juga enggak bakal kebagian sih karena bakal di-give up juga cek karena bukan punya saya kalau punya saya baru saya ambil cek apalagi buat royal cam kayak gini ya soalnya susah deh kasihan ya royal cam kayak gini royal cam biasa mah ya udahlah royal cam yang advan tuh buatnya susah jadi ya kasihan sih kalau di-roll ya jadi ini cuma bantu-bantu doang dan iya skillnya ini mirip kayak itu apa namanya Frostbear dan disini enggak lama apa namanya saya ngebunuhnya ini bertiga dan enggak lama karena ya kayaknya lagi coba-coba senjata semua atau gimana saya enggak tahu ya yang ngasih ini damage kayaknya sih yang paling gede sifat sama ini saya apa namanya si Isgard sama saya doang ya si Fajar dia level berapa dah lumayan gede juga sih dia level 40 apa kalau nggak salah ya jadi ya dan ini nobelnya level 57 57 apa itu di atas kayak kelihatan coy kehalangan ya 57 ya jadi ini nobelnya levelnya gede banget sini 57 ini mirip kayak nobel ini nobel asli sih ini rasa kalau lawan nobel asli dah ini bukan kayak ini kalau nobel-nobel yang sebelumnya itu rasanya nobel tapi rasa Green bis karena gampang banget empuk banget nah yang ini dia bukan 53 bahkan dia 57 ini mungkin baru ini mungkin yang 60 ini mungkin nobel 60 cuman karena royal cam ini diturunin jadi 57 ya berkurang berkurang tiga level coy asli itu keren banget sih uh mati loh oke ada yang kita give up aja karena deket rumah juga nih orangnya nge-spawn royal cam ini diket rumah jadi kita bisa balik dulu abis itu kita bakal langsung balik ke tempatnya tadi coy dan ya untuk nge-solo kayaknya sih bisa sih saya nih untuk nge-solo di royal cam ini coy kalau nge-solo di nobel aslinya yang mana ini bakal level 60 saya yakin ini ini bakal susah banget saya bakal keras banget um untuk skillnya dia eh kayak gitu sakit ada sih sakit-sakitnya sakit dia miripin coi skillnya sakit kalau kalian lawan jet fog itu ada ntar keluar skill mana ya jet fog yang ntar bakal ngeluarin ini kayak skill lingkaran gitu warna putih dan ada SS nya dan dia di mesnya kayak terus-terusan kayak selama kalian di dalam dikaren itu bakal kena di mesur dan sakit banget nah kayak gini nih tuh kalian bisa lihat tuh pada kayak kotak-kotak apa-apa kota lingkaran-lingkaran putih dan ada SS nya coy itu kadang ngeluarin ini namanya kadang ledak tapi ada yang beberapa yang keluar doang lingkarannya kalau kalian masuk di dalam lingkarannya kan bakal kena demi terus-terusan ya jadi yaitu doangnya sikit untuk skill berini atau apa namanya dinber ini ya itu doang skillnya sakit yang lain bisa iya gampang lah kalau nge-solo sih saya bisa sih saya yakin bisa tuh untuk di royalchamp ya kalau di aslinya kayaknya susah sih untuk di aslinya kalau di royalchamp nya sih ini lebih gampang saya bisa pakai kalau pakai senjata yang asli apa namanya kayak handgun gitu-gitu itu bisa deh kayak handgun pakai apa namanya pet attendant juga disini saya nggak pakai pet attendant ya cuma pakai senjata doang senjata juga kayak gini pakai apa namanya heavy sword dan heavy sword nya baru ini masih di impure ya dan ya masih impure belum saya upgrade untuk heavy sword karena saya jarang pakai juga heavy sword sih dan bentuknya saya suka ini saya lebih suka yang ini bentuk-bentuknya heavy sword lebih suka ini bentuknya kenapa karena kalau malem heavy sword ini bakal nyala cek kalau kalian taruh di punggung gitu ya itu bakal kelihatan banget nyalanya kayak merah-merah gitu ya tiap duri-durinya tuh di kanan-kirinya nyala cek merah di tengah-tengahnya juga nyala merah ya tuh keren banget sih menurut saya dan ya gitu aja untuk dindir ini saya bakal cepetin aja kayaknya mungkin ya biar gak lama saya bakal cepetin aja dan kita lihat bakal dapat pet atau enggak Oke udah bisa ditangkap dan ya bisa ditangkap tuh ada bisa ditangkap ya udah ya udah tanda ungu coy dan ya bisa ditangkap kayak kacar ungu karena ya wih udah ditangkap loh iya nggak dapet ya nggak dapet ini dapat telur gitu tuh baru saya mau keluarin Insya lo orangnya kacar saya udah ditangkap duluan ya jadi ya kayak gitu aja untuk Frost Denbir Engkau Frost Denbir Denbir doang bukan proses jadi ya gitu aja untuk Denbir dannya gagal dapet ini saya gagal dapet telur dia tapi ya enggak apa-apa untuk nobel baru jadi saya nggak tahu ada berapa nobel baru sih ya sudah ketemu dua coy saya no deal sama si Denbir ini ya Oke ini si esnya katanya punya tempat ini coi kalau dia nge-summon ini apa namanya Royal Cham itu bisa dapet parasaurus katanya jadi ya kita bakal coba ikutin di mana tempatnya ya Hai ini dikenal orang tuh ditungguin orangnya loh ini kayak ada orang kayaknya dari tadi sgad nge-summon disini udah ditungguin sama orang gitu siapa yang nge-summon disini dari tadi gitu ya udah ditungguin orangnya loh bisa-bisa nge-summon di klien orang saya diajak is God doang nih coi katanya disini banyak parasaurusnya katanya kalau dia nge-summon Grand Royal Cham disini ya bisa loh aja nge-summon dimana ternyata di klien orang asli deh malah kau hoki gak bener udah sgad asli loh gable gable kita nge-summon di tempat orang loh disummon beneran disummon beneran anjing disummon generan ini kalau gak dapet parasaurus gak worth itu diken rumah orang loh itu jok dapetnya nge-summon udah ngusah mendiklah seorang kenapa gak dapet parasaurus loh bisa is God gablek is God asli deh kalau dapetnya parasaurus masih mending ini dapetnya bukan parasaurus loh udah nge-summon di klien orang asli gablek saya gak ikut-ikut ini ya buat yang punya kliennya si klien ini apa namanya siapa ada nama kliennya si alat apa saya gak ikut-ikut ya saya ikut is God doang ini coi asli deh saya cuma numpang doang ini ya katanya bisa dapet parasaurus ternyata gak dapet jadi nanti kalian marahin is God aja jadi ya jangan cari saya kalian marahin si is God aja gak apa-apa silahkan buat yang punya klien jadi ya silahkan cari is God sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!